Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tabulampot Berjumpa kembali di channel Tabulampot Mokoskaden Di pagi kali ini Pukul menunjukkan jam 6 Jadi kita kembali ke rooftop Di kesempatan kali ini Saya ingin menjawab Ada pertanyaan di kolom komentar Saya yang bertanya Mengenai perkembangan jeruk Dekopon saya yang Tempoh hari tiba-tiba mengering Dan sepertinya mati Namun ada kabar kembira Sobat Jadi selama hampir 3 minggu Sobat Saya melakukan perawatan yang sangat intensif Sudah berbagai macam cara Untuk menyelamatkan tanaman jeruk Dekopon saya tersebut Dan kali ini saya akan memperlihatkan Bagaimana hasil dari Perawatan yang saya sudah lakukan pada tanaman jeruk Dekopon saya Sobat Bagaimana hasilnya Ayo langsung saja kita ke lokasi Sobat Let's go Oke Sobat Seperti Sobat lihat di depan kita Adalah tanaman jeruk Dekopon saya Yang 3 minggu yang lalu Sedang berbuah Sobat Ada 2 buahnya Saya kira Kita akan segera panen Namun Ternyata Tanaman jeruk Dekopon saya ini Tiba-tiba mengering Hampir mati Sobat Dan saya yakin akan mati Dan tentunya jeruk Atau buah jeruk yang Sedang berbuah itu Tidak dapat diselamatkan Sobat Padahal Tinggal Saya yakin tinggal 1 minggu lagi Akan panen Dan satunya lagi Masih dalam pertumbuhan Namun ya seperti itulah Suka duka kita dalam menanam Tanaman Atau kita Bercocok tanam Pasti ada kalanya kita akan Menghasilkan Tanaman yang baik Yang subur Buahnya yang lebat Yang manis Namun ada kalanya juga Kita Mendapatkan Kemalangan Sobat Atau Ketidak berhasilan Dalam merawat Tanaman kita Dan tentunya Itu tidak Membuat kita Patah semangat Sobat Kita harus tetap Maju Harus kita Belajar lagi Apa-apa saja Faktor yang Mempengaruhi tanam kita Sampai tidak Berhasil atau Mati Sobat Nah disini Saya sudah Bekerja keras Semaksimal mungkin Untuk menyelamatkan Tanaman jeruk Dekopon saya Ini sobat Nah jadi Di depan ini Sobat Adalah Tanaman jeruk Dekopon saya Yang tempoh hari Telah mengering Kita bisa lihat Disini Cabang ini Sepertinya Tidak Ditumbuhi lagi Dengan Tunas-tunas baru Sepertinya sudah mati Sobat Karena sudah kering Namun disini Di sebelah sini Sobat Bisa kita lihat Sangat Bagus Pertumbuhannya Sudah Keluar semua Tunas-tunas barunya Sobat Bakal nanti ada Bunga Yang muncul Bawaan dari Kita Pruning Total kemarin Sobat Jadi Pohon yang Kering Kemarin Sobat Saya pruning Semua Saya pangkas Total Ini sebenarnya Pohonnya tinggi Sobat Ada seperti ini Ada satu meter Tingginya Namun Saya pruning Semua Dan Saya Berikan Segala macam Obat Atau Pupuk Kimia Untuk Menanggulingi Tanaman kita ini Agar selamat Sobat Nah disini Sudah 3 minggu Sobat Kita bisa lihat Sudah bagus Semua Alhamdulillah Sudah Hidup Sudah muncul Berbagai macam Tunasnya Sobat Bisa kita lihat juga Di bawah Sudah juga Muncul Sobat Nah sepertinya Yang ini Mati Sobat Kering Nanti kita akan Pangkas disini Sobat Kita akan Pangkas disini Nah disini Sobat Nah jadi Obat apa Sobat Yang saya Berikan Untuk Melakukan Perawatan Sehingga Jeruk Likopan saya ini Terselamatkan Dari kematian Sobat Nah jadi disini Saya lihat Dahulu Kasusnya Tempoh hari Kan mengering Dan kondisi Cuaca Pada waktu Tempoh hari itu Hujan Jadi setiap hari Hujan Di tempat saya ini Jadi saya lihat Di bawah pot Ada genangan air Sepertinya Sobat Jadi saya curiganya Akar Terendam air Jadi kemungkinan Busuk akar Sobat Di bawah Sobat Nah jadi Langkah yang saya Lakukan Pertama Saya Berikan alas Jadi saya Naikkan Saya dudukan Ke Atas Genting Nah bisa kita lihat Seperti itu Sobat Semuanya Tabu lamput saya Sudah di Alasi Seperti itu Jadi itu Membantu Cepatnya Turun air Baik air Kita siram Maupun Kena air hujan Sobat Karena di tempat saya Ini hujannya Setiap hari Hampir setiap hari Jadi kita Membutuhkan Bantuan Untuk Cepatnya Turun air Sobat Nah disamping itu Saya memberikan Biasa Jika Busuk akar Atau misalkan Ada jamur Di dalam Obatnya Sangat sederhana Saya berikan Antrakol Pertama Sebanyak Satu sendok makan Saya taburkan Saja Sobat Nah dan itu Saya berikan Di tiga minggu Itu Saya berikan Tiga kali Sobat Jadi Per satu minggu Saya kasih Sendok Satu sendok Antrakol Sobat Saya taburkan Dan Satu selanjutnya Lagi Saya Berikan Saya adakan Penyemprotan Hama Jadi saya Gunakan Decis Di sini Jadi saya Sama Satu minggu Per minggu Juga Jadi tiga kali Penyemprotan Juga Sobat Dan satu lagi Saya kasih Kapur Dolomit Sobat Jadi Kapur Pertanian Jadi kapur Pertanian Itu Saya berikan Sebanyak Satu sendok Makan Sebanyak Tiga kali Dalam Tiga minggu Itu Dan Alhamdulillah Dalam Tiga minggu Muncul Tunas Tunas Seperti ini Sobat Dan Tidak Jadi mati Sobat Tanaman Kita Jadi Fungsi Kapur Dolomit Tadi Karena Tempat Saya Ini Hujan Terus Menerus Otomatis Kadar pH Tanah Di dalam Tanah Ini Kemungkinan Besar Jad Asam Sangat Tinggi Jadi Saya Netralkan Dahulu Jad Asam Di Tanah Ini Selanjutnya Saya Berikan Antrakol Dan Saya Lakukan Penyemprotan Insektisida Sobat Jadi Seperti Itu Sobat Ya Mungkin Sobat Ada Obat Lain Atau Cara Lain Yang Lebih Ampu Dibandingkan Cara Saya Ini Ya Boleh Saja Namun Disini Saya Hanya Menjawab Dan Hanya Memperlihatkan Bagaimana Perkembangan Tanaman 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 Jeruk Dekomen Saya Ini Yang Kemarin Tiba-tiba Kering Dan Hampir Mati Dan Insya Allah Dan Sekarang Terbukti Sobat Telah Tumbuh Kembali Tunus-tunus Baru Dan Insya Allah Akan Segera Membesar Dan Kita Membawa Buah Sobat Seperti itu Sobat Jadi Itulah Langkah Atau Perawatan Saya Dalam Melakukan Perawatan Pada tabu Lampot Jeruk Dekopon Ini Sobat Jadi Kita Nanti Akan Potong Disini Sobat Jadi Karena Kalau Tidak Kita Potong Mungkin Kemungkinan Nanti Akan Tumbuh Jamur Sobat Dan Jamur Itu Mungkin Akan Meninfeksi Ke Tanaman Yang Sudah Tumbuh Ini Sobat Jadi Kita Harus Potong Segera Dan Nanti Kita Taruhkan Di Atas Alas Sobat Atau Apakah Batu Batah Atau Genting Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Insyaallah Akan Terselamatkan Sobat Nah Itulah Sobat Jadi Perkembangan Jeruk Dekopon Saya Ini Bisa Saya Tunjukkan Pada Sobat Sekalian Membutuhkan Waktu Tiga Minggu Sobat Jadi Saya Tidak Ingin Memperlihatkan Pada Sobat Sobat Cepat Cepat Atau Terburu Buru Sobat Karena Saya Tidak Ingin Memberikan Sesuatu Yang Abu Abu Yang Samar Samar Ataupun Yang Mohong Sobat Pada Pada Sobat 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 Sekalian Jika Tanaman Saya Itu Mati Saya Katakan Mati Dan Jika Hidup Saya Akan Perlihatkan Pada Teman Teman Sobat Oke Sobat Seperti itulah Perkembangan Jeruk Dekopon Saya Tanaman Jeruk Dekopon Saya Yang Tempoh Hari Mengering Namun Disini Disayangkan Buah Yang Kemarin Sudah Tumbuh Dan Besar Dan Segera Panen Tidak Terselamatkan Sobat Namun Apa Tidak Dikata Begitulah Kita Cara Bertani Sobat Ada kalanya Sukah Dan Ada kalanya Duka Sobat Oke Sobat Sekian Dahulu Pertemuan Kita Insyaallah Akan kita Update Lagi Perkembangan Jeruk Dekopon Saya Ini Insyaallah Akan Menginspirasi Sobat Sekalian Dimanapun Berada Untuk Memulai Menanam Tabu Lampot Di Perkarangan Rumah Sobat Oke Sobat Selamat Pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati